Mengucapkan selamat hari raya itu kembali ke non-ibadah Maka hukum asalnya boleh sampai ada yang mengharamkan Artinya jika diniatkan sebagai ungkapan rasa cinta kepada saudara Terus bahagia di salah satu momen dan syiar Islam Maka jelas itu dapat pahala Ada pun riwayat tentang masalah idul adha Misalnya contoh Al-Imam Bihaki dalam Sunan Al-Kubra Itu membawakan riwayat bahwa Adham Salah satu hamba saya dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz Adham mengatakan Kita nih kalau idul fitri dan idul adha Itu suka mengucapkan ke Umar bin Abdul Aziz Lalu Umar bin Abdul Aziz selalu jawab yang serupa Dan Umar bin Abdul Aziz tidak mengingkari cara pengucapan selamat kami Atau ambil contoh lagi Al-Imam Tohawi mengatakan bahwa Orang yang menyembeli kurban itu dia bisa berdoa Terus Al-Imam Tohawi juga membahas kalau misalnya Ada teman kita haji nih Atau langsung kita WA setelah tanggal 13 selesai Kita mau kasih ucapan selamat Kita bisa ucapkan Semoga Allah menerima ibadah hajimu Atau taqabbalallahu minka gitu juga bisa Taqabbalallahu minka hajjaka juga bisa Jadi intinya bebas Bisa kita selamat hari raya idul adha gitu ya Terus bisa kita sampaikan Apa yang disampaikan pada saatul fitri Taqabbalallahu minka wa minkum